Pemisah hilirisasi bisa memicu ekonomi bangsa untuk naik kelas, tetapi kita juga akan melihat apakah memang kebutuhan bangsa bisa terpenuhi. Kita juga bisa melihat apakah kemudian hilirisasi dengan berbagai kebutuhannya benar-benar bisa menaikkan ekonomi bangsa. Pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Januari 2023. Hilirisasi memicu ekonomi naik kelas bersama saya Leonhard Samosir. Dan Anda bisa ikut mendengarkan editorial pagi ini melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemisah pagi ini telah hadir di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kita akan bicara soal bagaimana, ini teman saya mengatakan ini adalah masalah harga diri bangsa, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana hilirisasi itu benar-benar bisa mengangkat ekonomi atau malah kalau tidak hati-hati bisa memukul mundur. Kita ke editorial, editorial pagi ini diberi judul Hilirisasi Picu Ekonomi Naik Kelas. Ini kalau saya ibaratkan orang sekolah, Mas. Kan bisa naik kelas, bisa tinggal kelas, bisa diturunkan, jangan-jangan. Nah ini masalahnya, apakah memang pasti hilirisasi akan bisa membuat ekonomi Indonesia naik kelas? Ya, Indonesia kan sebetulnya sudah mulai tahun 2010 ya, tapi waktu itu belum efektif betul. Nah dalam beberapa tahun aja terakhir ini, hilirisasi kemudian dikejut untuk menaikkan pendapatan negara. Saya kira Indonesia mencontoh beberapa negara yang sebetulnya sudah maju, tapi kan tidak semudah itu sebetulnya. Kalau kita melihat kemudian WTO juga bereaksi, Uni Eropa, sorry Uni Eropa kemudian bereaksi, kemudian mengungkap di WTO, dan sekarang WTO memutuskan Indonesia kalah, dan sekarang ada upaya untuk banding Indonesia. Nah ini kan sebetulnya hal-hal semacam ini kan perlu dipikirkan dulu juga, betul kita juga menginginkan ekspor ke negara-negara lain, nikel misalkan tidak bahan mentah begitu ya, setakat jadi atau jadi. Tapi eksesi yang kemudian itu harus dipikirkan, jadi menurut saya harus ada perbincangan kemudian dulu, baru ratifikasi lah. Oke. Jangan sampai kemudian apa namanya, digugat di WTO, karena menjadi masalah nanti. Iya, bisa jadi ada masalah yang lain lagi. Itu akan kita bahas ya Mas Eko, dan pemisah nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Januari 2023, hilirisasi picu ekonomi naik kelas. Tidak salah jika hilirisasi industri dikatakan harga mati. Hilirisasi menjadi pijakan agar ekonomi negara bisa naik kelas, sebab hilirisasi berarti membuat nilai tambah pada komoditas. Dengan begitu, Indonesia tidak akan terjebak pada perekonomian barang mentah yang harganya sangat dipengaruhi fluktuasi global. Dari situ pula, neraca perdagangan kita akan naik dan devisa bertambah. Dampak lebih panjang, lapangan kerja juga naik, dan tidak hanya di kelas keterampilan rendah atau tanpa keahlian. Sebaliknya, tanpa hilirisasi bukan saja kemandekan, melainkan kemunduran ekonomi jadi ancaman. Belum lagi, kita juga harus menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam yang bisa bergenerasi. Sebab itu, tekad pemerintah Indonesia untuk memperluas hilirisasi sangat berdasar. Selasa 24 Januari, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan jika pemerintah akan mengembangkan hilirisasi ke sektor minyak dan gas, perikanan, perkebunan, kehutanan, hingga pangan. Kesuksesan hilirisasi nikel tampak menjadi acuan pemerintah. Ekspor besi baja memang telah naik 18 kali lipat dari 16 triliun rupiah pada 2014 menjadi 306 triliun rupiah pada 2021. Dengan hasil itu pula, ekspor ke Tiongkok yang defisit 18 miliar USD pada 2017 menjadi surplus 1 miliar USD pada 2022. Keberhasilan ini sebenarnya juga buah dari keberanian kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan hilirisasi minerba sudah dimulai sejak 2009, yang kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Khusus untuk nikel di mana Indonesia memiliki 52 persen cadangan dunia, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020. Hal itu melalui Permen ESDM 11 Garis Miring 2019 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM 25 Garis Miring 2018 tentang pengusahaan pertambangan minerba. Lewat Permen ini pula, ekspor nikel yang sedianya masih terbuka hingga 2022 menjadi ditutup lebih cepat. Hasilnya memang pembangunan smelter tergenjot. Dari 10 smelter pada 2015, Indonesia memiliki 21 smelter pada 2021. Selain itu, masih ada 7 smelter yang sedang dibangun. Namun, pelarangan ekspor nikel memang berbuah protes keras dari Uni Eropa. Protes ini dimenangkan oleh WTO pada November tahun lalu yang kemudian tengah diajukan banding oleh pemerintah. Bagaimanapun, strategi keberanian pemerintah patut dipuji dan pantas direplikasi. Keberanian itu mampu memaksa perubahan industri hanya dalam waktu kurang dari satu dekade. Pemerintah juga menunjukkan jika perjanjian global bukanlah jalan buntu, karena selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan. Terlebih, untuk sumber daya alam yang cadangannya kita kuasai. Sudah sepantasnya Indonesia mengambil kendali, bukan selamanya berpasrah menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia juga harus pantang gentar, karena nyatanya pembiayaan bukan mahasulit. Investor luar negeri sangat berminat pada proyek-proyek hilirisasi. Seperti dikatakan Menteri Bahlil, penanaman modal asing atau PMA mencapai naik 44,2% pada tahun lalu dengan nilai proyek terbesar terdapat pada hilirisasi. Begitupun, pemerintah juga harus belajar dari segala celah hilirisasi nikel. Salah satunya adalah mangkraknya beberapa smelter karena teknologi pemurnian yang tidak lagi sesuai atau outdated. Akibatnya, kerugian bukan saja karena produksi nikel yang tidak terserap, melainkan juga kerugian dari penyertaan modal negara dalam proyek smelter itu. Penggunaan teknologi yang tepat harus menjadi perhatian pada semua sektor hilirisasi, baik keutanan sampai pangan. Teknologi adalah nyawa hilirisasi. Tidak hanya itu, hilirisasi untuk banyak sektor lainnya juga berarti pemerintah sudah harus selesai dengan pekerjaan rumah selama ini. Mulai dari terjaminnya pasokan listrik sampai akusisi lahan. Bahkan, untuk sektor kehutanan, pekerjaan rumah juga menyangkut inventarisasi hutan dan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian kayu. Tanpa itu, ambisi hilirisasi hanya akan menciptakan masalah baru yang bahkan bisa menyebabkan gejolak dan penolakan besar warga. Lebih jauh lagi, berbagai permasalahan itu juga bisa merugikan target-target grand lainnya. Termasuk target NER Zero Emission pada 2060. Anda bisa ikut terus menyatakan pendapat Anda di nomor telepon 021-583-99100. Untuk saat ini, pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Eko kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yonedi. Pak Eva, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Pak Eva, hilirisasi ini kan memang sesuatu yang tujuannya baik ya untuk meningkatkan nilai tambah. Supaya kemudian Indonesia juga industri-nya berkembang. Kita harus akui bahwa memang industri di Indonesia masih banyak yang harus dikembangkan. Tapi di sisi yang lain ada beberapa orang yang mengatakan harus hati-hati dengan caranya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba menyetop ekspor. Lalu lihat-lihat juga komoditas mana yang kemudian mau dihilirisasi. Lihat kapasitas industri untuk menyerapnya. Kalau Anda lihat langkah pemerintah yang dilakukan sekarang, kita sudah mulai nikel, lalu pemerintah juga rencana akan larang ekspor bauksit mentah bulan Juni. Itu semua sudah tepat atau memang harus ada yang harus dicermati lagi Pak Eva? Bagaimana Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Leo. Jadi untuk membahas topik ini saya teringat ada salah satu judul buku ya. Dari Cheng. Cheng ini adalah profesor di Universitas Cambridge. Dia menurut buku cukup menarik, tapi judulnya itu Metafora. Judulnya Keating Away the Ladder. Artinya kita nendang tangga untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya itu adalah analisis historis atas kebijakan-kebijakan dan strategi industrialisasi yang dilakukan oleh negara-negara yang hari ini tergolong kaya. Negara maju ya? Dia mengatakan, adalah ya negara-negara maju dia mengatakan bahwa untuk naik kelas, negara-negara maju sekarang itu menggunakan tangga. Dan tangga-tangga itu seperti proteksionisme, subsidi ekspor, industrialisasi dalam negeri, kemudahan-kemudahan berusaha. Nah, problemnya, ketika negara-negara maju ini sudah sampai di tingkat atas atau naik kelas, tangganya ini ditebang. Kita masih di bawah nih. Jadi supaya negara lain tidak ikut naik tangga gitu, tidak ikut naik kelas begitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Bahwa pemerintah melakukan kebijakan sekarang, larangan ekspor produk-produk komunitas yang sifatnya mentah gitu ya. Itu sudah sangat tepat. Bahkan sudah terlambat. Itu seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Karena kita sama-sama pahamnya seperti Mas Leo tadi bilang bahwa dengan industrialisasi nilai tambah meningkat. Produktivitas meningkat. Pasti nanti ya neraka perdagangan juga akan semakin bagus. Terus tenaga kerja yang skill ya, yang skill labor juga akan semakin banyak. Jadi menurut saya, ini larangannya harus dilihat sebagai sebuah strategi komprehensif pemerintah. Dan tentu setiap sektor punya dinamikanya Pak. Baik, baik. Ada dinamika masing-masing sektor yang harus diperhatikan ya. Baik, kita... Harus diperhatikan. Oke. Kita menangkap Pak yang Pak Eva sampaikan, semoga itu juga bisa diperhatikan oleh pemerintah. Untuk saat ini terima kasih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yonedi, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak. Dan pemisah kita akan melanjutkan editorial media Indonesia selepas headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Pak John, masih bersama kami di editorial media Indonesia dan kita sebelum lanjutkan diskusi, Mas Eko, kita mau coba dengarkan dulu pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi, Pak John. Salam sehat, Pak. Silahkan, Pak. Singkat padat saja, Pak. Silahkan, Pak. Ya, ilirisasi piju ekonomi naik kelas. Ini sebenarnya kita terlambat, tapi BPP terlambat pada tidak sama sekali. Jadi begini. Ini banyak negara besar, negara maju yang gigit jari ini, kalau ini telaksana di Indonesia. Ilirisasi ini. Ilirisasi piju ekonomi ini. Pasti. Jadi begini, kita contohnya, kenapa bunyinya ilirisasi? Bermakan ilirisasi. Artinya kita mengambil contoh sungai, kan? Sungai terhulu sana sampai ke hilirnya. Itu beranyak negeri yang dilalui, itu yang menikmati. Itu kita ambil apa saja, contoh sedikit saja. Tapi kalau ini sempat realisasi, ilirisasi masalah industri, masalah tambang, nikel ini, ini pasti betul-betul ekonomi Indonesia pasti naik kelas. Tapi ada lagi permasalahannya, Bung Leo. Apa itu, Pak? Kita bikin ilirisasi, tapi penanam modalnya dari luar. Ini agak bingung juga, kita jadinya nanti. Coba lah kita, betul-betul, sekarang di Indonesia ini sudah legak semua, kok. Sudah hebat empat, kok. Nggak akui sampai internasional, kok. Sampai daya manusianya. Terjebaknya kita di situ. Kita melakukan ilirisasi, tapi sebenarnya yang di hulunya itu, yang memegangannya masih orang luar juga. Jadi begini. Kan ada contoh, yang terjadi kemarin itu, yang di apa itu. Jadi ini. Tapi kalau ini betul-betul terilisasi, sangat bagus. Ini lah, yang kita harapkan sebenarnya dari dulu. Ya terima kasih banyak, itu aja. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau, Pak. Untuk pendapat Anda, selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Mas Eko. Sejak Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI, kami masyarakat label itu melakukan komitmen dengan Pak Jokowi sebelum jadi presiden. Dan kami menyampaikan apa komitmen kita kalau Anda jadi presiden. Mas total, kita komit bahwa kita haram hukumnya mengekspor bahan waku. Tapi yang kita ekspor adalah produk jadi. Itulah arti ilirisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Eko, kebutuhan kita itu adalah sandang, pangat, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kendaraan. Semua untuk memproduksi itu bahan waku dan tata-tata kerjanya sangat mungguni. Jadi, ilirisasi itu hukumnya farduain kalau dalam Islam. Yaitu adalah sebuah keniscayaan alias keharusan. Karena Pak, hitungannya berapa, Mas Reo? Kalau dari post-tarif yang ada di WTO itu ada 275 post-tarif. Kalau di Britain itu 300 ribu item. Kalau kita berjikari itu 25 persen saja. Itu artinya 75 ribu produk. Kalau setiap produk menyerang tanah kerja seribu itu 75 juta lembangan kerja. Kalau setiap pekerja ada anak dan istri kali empat akhirnya 300 juta. Yang orang Indonesia itu terselamatkan. Jadi, lantasan ideologinya juga sudah ada. Yaitu doktrin dari Bukarno yang disebut berdikari. Jadi, yang namanya ilirisasi itu adalah berdikari hukumnya wajib bantu air sebuah keniscayaan. Dan saya yakin apalagi di zaman global krisis ekonomi ini akan ada turbulens. Artinya gerakan air mulut ke atas. Dan Indonesia harus menjadi negara raja. Dan Indonesia akhirnya posisinya di atas. Mudah-mudahan begini. Pak Jokowi saat disarapan mendengarkan metode editorial ini. Saya kira itu, Pak Slew. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cerebon, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa dan juga tadi Pak Eva ya dari Andalas, Mas Eko. Melihat bahwa memang ini niatan yang baik. Cuman ini saya membaca dari pemberitaan. Dari para pelaku usaha bauksit. Ini yang sering sekali saya baca bahwa untuk bauksit pemerintah harus hati-hati. Karena rupanya di saat pemerintah akan melarang ekspor bauksit di bulan Juni tahun ini. Tidak lama lagi, lima bulan dari sekarang. Smelternya itu masih sedikit yang sudah jadi. Lalu yang kedua, industri dalam negeri masih belum sanggup untuk menyerap hasil dari smelter itu. Sehingga akhirnya ya akhirnya diekspor lagi. Memang sih nilai tambah meningkat. Tapi tahapan-tahapan ini yang harus diperhatikan. Itu bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita melihat bauksitnya memang kapasitas industri untuk menyerapnya masih sedikit ya. Berbeda dengan nikel ya. Tapi di nikel itu juga kita tentu harus berhadapan dengan Uni Eropa. Sekarang WTO. Nah kalau kita mau mengkritisi kan sebetulnya terlalu cepat kita meratifikasi. Kemudian setelah itu baru ada protes. Tentu kita akan berhadapan dengan WTO. Nah ini yang kemudian menjadi halangan kita. Apakah nanti bandingnya diterima atau tidak. Kita bisa menang atau tidak dibanding itu ya? Betul. Iya. Tentu kalau kita kalah dan tentu kita harus mengikuti apa yang diputuskan oleh WTO. Karena kita menjadi anggota di sana. Nah kemudian soal bauksit itu. Tentu kita juga harus hati-hati juga. Karena apa? Kalau kemudian kapasitas industri tidak bisa menyerap. Kemudian banjir kemudian di sini. Itu kan juga menjadi masalah. Artinya kan menjadi mubasir. Sementernya juga belum mencukupi. Ini kan berbeda dengan nikel. Jadi tentu harus dipikirkan. Apakah waktu sampai Juni ini sudah cukup atau tidak. Nah ini yang harus dipikirkan. Saya kira pemerintah tahu apa yang harus dipikirkan ini. Terutama Pak Bahlil ya. Roadmap katanya sudah dikeluarkan. Peta jalan untuk bagaimana hilirisasi ini dilakukan by komoditi juga industri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah peta jalan itu benar-benar bisa dijalankan. Karena kan sering peta pun harus kita ubah untuk kemudian kita bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu yang kedua apakah kemudian di tahun sekarang ini. Kan kita sudah mulai tahun politik ini Mas Eko sampai ke tahun depan. Masih bisa tetap fokus kepada usaha untuk memang menaikkan kelas ekonomi Indonesia dengan hilirisasi. Ya saya kira kalau peta jalan artinya kan memang panduan ya sebetulnya untuk melakukan semuanya. Apakah itu kalau kita terkait dengan hilirisasi ya peta jalannya itu. Apakah itu akan tetap menjadi concern kita di tahun politik ini saya kira tetap harus. Tentu kita juga harus memperhatikan juga apa namanya perjadian-perjadian yang sudah disepakati dengan Indonesia dan lain-lain. Nah kemudian kalau politik saya kira memang itu menjadi tugas pemerintah Menko Polhukam dan lain-lain agar tidak ada gejolak di sana. Karena kalau jadi gejolak investor tidak akan masuk Leo. Tentu pasti akan berpikir dua kali apalagi kalau gunjang-gunjangnya terus menerus. Demo terus menerus. Kita kan juga pengennya smooth ini. Pergantian pimpinan ini tahun politik apalagi kalau mungkin nanti sudah mulai Oktober. Menginjak Oktober kemudian sampai Februari di tahun depan itu pasti akan semakin panas. Kita kalau melihat media sosial nanti akan berteparan, tunang-tunang hoax, berita bohong dan lain-lain. Karena akan mulai terpecah nih pendukung A, pendukung B, pendukung C. Tapi itu seharusnya bisa menjadi perhatian pemerintah juga. Jangan sampai kemudian di 2019 seperti kemarin itu, kita kan sangat menyayangkan sekali terbelahnya itu menjadi lama Leo. Hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan. Jadi hal-hal semacam itu harus dikalkulasi betul oleh pemerintah. Jangan kemudian peta jalan yang Leo sebutkan tadi, kemudian tetap fokus kepada hilirisasi. Itu harus tetap dikedebankan. Tadi Pak John mengatakan ini terlambat, tapi ya sudah lah. Dan yang menarik Pak John Veto mengatakan ini kenapa nih investornya dari luar juga untuk hilirisasi. Kalau saya terus terang berpikir ya tidak ada masalah ya, mau dari dalam, mau dari luar negeri. Asal manfaat yang terbesar untuk negeri ini. Bagaimana Mas Ibu? Sebetulnya kalau kita bicara hilirisasi sudah mulai tahun 2010. Tapi waktu itu belum optimal betul ya. Belum dimaksimalkan betul. Jadi dalam beberapa tahun aja ini dimaksimalkan. Nah ketika investor itu memang uang itu bukan berada di kita Leo. Kita memang susah ya untuk mencari investor. Investor padahal dari luar. Yang punya uang itu kan orang luar. Karena ini industri yang padat modal sekali ya. Jadi kalau kita melihat smelter aja, pergirakannya juga masih lama. Agak lama Leo. Ketika kita melihat di Freeport sudah berjalan. Kemudian pembagian sahamnya sudah mulai bagus. Kita kan juga baru mulai smelter di Kersik. Kalau kemarin mungkin ada 10, sekarang sudah ada 21 kalau tidak salah. Itu kan berkat juga Freeport sana. Kemudian di Newmont juga sudah mulai itu kalau tidak salah. Hal-hal seperti itu, hilirisasi. Dan kemudian kalau manti ditingkatkan ke hilirisasi yang lain, pangan, perikanan, pertanian, itu harus dipikirkan juga. Termasuk yang Leo sebutkan tadi soal boksit. Itu pertanyaan besar kita, Mas Eko. Bagaimana industri kita, termasuk industri manufaktur, itu memang benar-benar bisa besar. Beberapa teman yang bergerak di industri mengatakan, mereka melihat bahwa perhatian lembaga pemerintah itu harusnya lebih kuat lagi. Misalnya contoh ada teman yang bekerja di industri kosmetik, Mas Eko. Mereka mengatakan ketika mereka mau ekspansi ke luar negeri, ke Korea. Mereka mau ekspansi ke Korea Selatan. Itu yang mereka hadapi ternyata bukan kompetitor pengusaha Korea, tetapi pemerintah Korea. Jadi ketika pebisnis kosmetik Indonesia mau ke Korea Selatan, yang dihadapinya bukan pesaing pebisnis, tapi pemerintahnya. Saya bilang kok bisa begitu? Iya, mereka punya segala mekanisme untuk dalam tanda petik melindungi industri dalam negerinya. Indonesia masih belum, bro, kata mereka begitu. Nah ini bagaimana, Mas Eko? Iya, itu yang dilakukan oleh beberapa negara yang ingin maju. Kita ambil cara-cara yang terlalu sebutkan, Korea. Itu juga yang dilakukan oleh China waktu mulai melakukan hilirisasi. Jadi produk-produk dalam negeri kemudian diproteksi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan produktivitas mereka, untuk meningkatkan income mereka, dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan oleh Tiongkok itu sebetulnya lebih lambat daripada negara-negara Inggris. Misalkan Inggris sudah abad ke-16. Kemudian Amerika itu tahun 1920, kalau tidak salah. Finlandia apalagi, lebih cepat. Jadi Indonesia memang terlambat. Betul apa yang dipatahkan oleh Pak John Veto tadi. Tapi terlambat ini tidak apa-apa. Kalau tidak segera dilakukan kan juga. Kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Betul. Harus segera dilakukan. Nah itu masalahnya Mas Eko. Sumber daya alamnya banyak. Smelter mulai dikejar. Betul. Untuk meningkatkan nilai tambah. Tapi industri dalam negeri kita kapasitasnya belum cukup besar untuk menyerapnya. Betul. Itu masalah satu. Yang masalah kedua yang saya juga pikirkan. Belajar dari kasus nickel di WTO. Indonesia itu kan kalah di sidang tahap pertama. Betul. Apa yang membuat kita yakin bahwa kalau nanti banding berjalan. Indonesia benar-benar bisa menang. Tidak dipaksa untuk membatalkan larangan ekspor nickel itu. Karena ini kan penting sekali. Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Eko dan Mas Eko tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di akhir dari diskusi kita. Mas Eko, bagaimana memastikan bahwa untuk gugatan dari siapapun ya. Dalam kasus nickel kita masih harus banding melawan Uni Eropa. Indonesia benar-benar bisa menang di situ. Yang pertama kalau banding tentu kita harus memilih pengacara yang hebat. Artinya yang tentang kepailitan dia juga mengerti. Banyaklah lawyer-lawyer kita yang mengerti itu. Kalau tidak tentu juga lawyer-lawyer asing yang mengerti tentang itu. Yang biasa beracara di WTO. Arbitrase ya. Arbitrase internasional. Ini yang perlu dipikirkan. Tapi saya kira Indonesia pasti sudah memikirkan hal itu. Sekarang kita ambil contoh misalkan ditolak. Tentu kalau ditolak pasti akan kembali seperti awal. Indonesia kan terikat dengan perjanjian WTO ini. Karena masih anggota. Betul. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ini yang perlu dipikirkan. Kalau nickel saya sudah ditolak. Kemudian hal-hal yang lain, iligrisasi bagaimana. Nah ini yang menurut saya harus kita kritisi. Terlalu cepat kita meratifikasi kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain. Jadi mungkin ke depan kita harus ada kesepakatan dulu baru melakukan ratifikasi. Itu sebetulnya yang harus terjadi. Kembali ke soal nickel. Jadi memang kalau kita nickel kita melihat di beberapa negara lain. Memang sangat sedikit. Indonesia kan kalau tidak salah 52, sekian persen memenuhi kebutuhan. Suppliernya. Iya betul. Jadi kalau kita melihat di smelter-smelter yang ada di Indonesia kan kita juga harus kritisi juga. Karena kita baru menjadikan itu batangan atau lempengan mikro nickel. Jadi tentu itu harus kita tingkatkan ke depan. Itu juga dikritisi oleh beberapa anggota DPR di Senayan. Untuk kemudian agar lebih bagus lagi tentu harus ada peningkatan soal itu. Untuk industri mas, kita benar-benar serius tidak sih? Untuk menjadi negara maju, untuk memajukan industri. Karena kalau tidak salah sekarang sudah industri saya tidak tahu 4.0 atau 5.0 seperti sinyal handphone gitu. Tapi kan kenyataannya ya kita masih belum bagus juga industri-nya. Bagaimana mas Ika? Kalau saya melihat pembicaraan-pembicaraan dari beberapa pejabat kita. Fokus kita kan sebenarnya ada tiga. Selain industrialisasi tadi, juga digitalisasi UMKM dan ekonomi hidup. Nah itu yang kemudian menjadi concern kita ke depan. Kemudian soal industrialisasi saya kira juga harus dipikirkan. Karena Indonesia juga sekarang sangat maju sekali terkait dengan hal itu. Mungkin di hal-hal yang lain terkait dengan perikanan, terkait dengan pertanian. Indonesia kita tahu itu sangat kuat sebetulnya di situ. Nah sebetulnya itu juga harus menjadi concern selain apa yang Leo sebutkan tadi. Soal industrialisasi. Karena memang logika Pak John bisa benar juga. Kalau kemudian kita menggelar karpet merah seluas-luasnya untuk investor asing. Tapi investor existing yang sudah membangun industrinya tidak juga dibantu, tidak juga dirindungi. Baik dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Itu kan jadi PR juga mas. Betul. Saya kira itu yang harus menjadi PR juga, UMKM. Kemudian investor lokal juga harus diperhatikan. Saya kira kalau memang kita juga ingin memperdayakan sumber daya manusia kita sendiri, tentu pemerintah juga harus memperhatikan. Terutama dalam soal subsidi, Leo. Kalau tidak punya subsidi tentu juga akan mati nih pengusaha-pengusaha lokal. Karena memang hidupnya selain dari situ juga dia harus kerja keras kalau bersaing dengan luar negeri juga, Leo. Baik. Kita dukung hilirisasi tapi tentunya dengan cara-cara yang harus lebih cermat. Mas Eko Ramalto, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemisah penggunaan teknologi yang tepat harus jadi perhatian pada semua sektor hilirisasi. Baik itu kehutanan sampai juga pangan. Teknologi adalah nyawa hilirisasi. Tidak hanya itu, hilirisasi untuk banyak sektor lain juga berarti pemerintah sudah harus selesai dengan pekerjaan rumah selama ini. Tayangan Editorial Media Indonesia ini bisa Anda saksikan kembali di kanal Youtube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Lona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.